selamat menikmati kembali 4 kebun THIP ada pun proses untuk pengaplikasian pupuk di lapangan yang pertama supervisi atau mandor pupuk harus membuat emres atau bon permintaan ke gudang sesuai dengan rencana jumlah ton pupuk yang akan diaplikasi besoknya selanjutnya setelah di taken oleh pimpinan asisten kebun setempat maka selanjutnya dilakukan pengambilan pupuk besok harinya untuk diecer ke lapangan dan karena kita disini pengaplikasian untuk pengeceran pupuknya kita menggunakan jalur air maka kita menggunakan ponton untuk pengeceran ke lapangannya nanti akan kita lihat di video berikutnya bagaimana cara pelangsiran pupuk menggunakan ponton ke lapangan jadi di belakang kita sudah ada kuntilan pupuk kuntilan pupuk ini akan diajar ke dalam kita hari ini mengaplikasi pupuk MPK TI itu apa? TI itu adalah gabungan unsur hara lengkap dari unsur hara boron CU dan ZN yang digunakan untuk untuk matang pun baik pada kesempatan kali ini kita akan mengaplikasikan pupuk MPK 7 6 3 4 plus TE ya dimana untuk dosis per popoknya 2,2 kg dan untuk pengecerannya untuk satu satu untilan ini ini beratnya 16 kg ya dimana satu sumpuan ini ada sekitar 18 until ya 18 until yang akan kita ecer ke dalam jadi untuk satu untilan itu bisa untuk 7 pokok 7 sampai 8 pokok ke dalam nah teman-teman bisa kita lihat proses pelangsirannya seperti itu ya jika kondisi arealnya sulit maka maka dilangsir dipikul ya dipikul tapi jika kondisi arealnya mudah bisa menggunakan angkong ataupun sepeda motor jadi untuk peletakannya kita pakai untuk satu tiga pasar pikul pendek ya itu satu tumpuan tiga pasar pikul satu tumpuan tiga pasar pikul satu tumpuan pada kesempatan kali ini kita akan langsung lihat bagaimana proses penaburan pupu NPK sendiri di lahan gambut ini ya pada hari ini kita memupu sebanyak 2 ton 200 kg dengan menggunakan tenaga aplikasi sebanyak 3 akar ya dari untilan dituang ke tempat untuk pengencer pupu ya selanjutnya di aplikasi menggunakan piring 2,2 3 piring yang tadi pelangsirnya ada dua orang jadi total tenaga yang bekerja untuk mengaplikasikan pupuk sebanyak 2 ton tadi 5 akar 5 akar yang dua tadi setelah melangsir nanti langsung mereka menggulung goni sebanyak 10 goni per satu gulungan selanjutnya dimasukkan ke dalam satu goni utuh untuk dibawa lagi ke tempat pengumpulan karung di dekat tempat apel pagi yang telah disediakan oke baik terima kasih atas perhatian dan telah meluangkan waktu untuk melihat video ini semoga rekan-rekan semua sehat selalu bahagia selalu sukses selalu wabilai taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih